Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Salawat serta taslim kita panjatkan senantiasa Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Kembali saya menyapah sahabat dimanapun berada Dalam rangka menyampaikan kondisi terakhir Masjid kita per tanggal 6 Juli 2023 Juga menginformasikan beberapa kegiatan Yang ada di Yayasan Makassar Mu'alab Center Indonesia Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sejatinya tanggal 15 Juli ini Beberapa hari ke depan Kita akan meresmikan masjid kita ini Alhamdulillah Nah ini saya minta kepada kru yang ada di sana Untuk mengirimkan video Ya ini video kondisi terakhir kemarin ya Tanggal 6 Juli Alhamdulillah pelataran masjid kita ini sudah rampung semuanya Tinggal tamannya yang sebelah kiri ini Sahabat bagian depan Ini mau diratakan timunannya Habis itu akan ditanami bunga Biar kelihatan indah ya Nah ini dari sisi kanan sahabat-sahabat sekalian Ada taman juga yang akan kita tanami bunga Ya begitu juga di bagian belakang Nah ini pelataran Pelataran yang Sedang kita Lihat ini Ini pekerjaannya kurang lebih 2 pekan Alhamdulillah Sedikit kita masuk ke area tempat duduk ya Sahabat Ini sekarang masih dalam pekerjaan Pemasangan keran air Dan juga penyambungan pipa dari sumber mata air Yang mana sumber mata air sekarang ini Mungkin karena kemarau kemarin ya Tersendat-sendat Suplai air dari Tempat Mesin yang kita pasang beberapa bulan yang lalu Makanya Direncanakan kita akan kembali untuk Mencari titik mata air ya Sahabat-sahabat Mencari titik mata air Dimana Kita upayakan untuk Suplai air ke masjid kita ini bisa Melimpah Karena kita membutuhkan Banyak air Sementara Sumur yang kita Gali beberapa bulan yang lalu itu Belum maksimal Ya terkadang Airnya berhenti Setelah mengalir kurang lebih 40 menit Berhenti kosong Menunggu beberapa saat Sampai Satu jam Baru dialirkan kembali Baru terisi air kembali Jadi kita agak-agak Masih ada kendala sedikit Nah ini sisi jalan Sisi jalan juga Alhamdulillah kita sudah peping ya Bukan hanya pelantaran Tapi jalan Nah itu sampai ke depan Kita butuh Perbaikan jalan Sampai di jalan raya Itu kurang lebih Kurang lebih 100 meter ya Teman-teman Yang masih membutuhkan Peping Jadi sesuai dengan saran Teman-teman Ada beberapa teman Dan juga beberapa tokoh Serta cendekiawan Serta cendekiawan Dari kalangan muslim sendiri Meminta saya kembali Untuk membuka Donasi Terkait dengan Pekerjaan jalan Menuju masjid Sampai ke jalan raya Ini kurang lebih 100 meter Kedepan Jadi teman-teman Yang ingin Kembali berpartisipasi Saya dinasihati Beberapa Teman kita ya Bahwa Jangan menghalangi Sahabat-sahabat Yang ingin bersedekah Dan Mengimpahkan Amal jariahnya Rezeki yang diberikan oleh Allah Seperti biasa Sahabat Kembali ke Rekening Bank BTN Milik Yayasan Silahkan Anda Berimfa ke sana Ini Saya juga Memberikan informasi Terkait Kegiatan Kurban Yang dilakukan Di masjid kita Beberapa saat Yang lalu ini Sahabat-sahabat Alhamdulillah Ya ini ada beberapa Hewan ternak ya Jadi Di kita Bukan manusia Yang dikurbankan Tetapi Hewan ternak Ya Hewan ternak Yang Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada beberapa Ekor Lembuh Sapi Juga Domba Atau Kambing ya Kita sebut Kambing Karena kalau Domba itu Identit dengan Identit dengan Agama saudara kita Jadi kita sebut Kambing Karena memang Kambing Domba Nah ini Kegiatan saat itu Dihadiri oleh Warga dan Beberapa orang Pengurus dari Yayasan Dan ini Hewan-hewan ini Kita Dapatkan dari Teman-teman ya Sebagian dari Teman Sebagian juga dari Yayasan Ya ada beberapa Yang dari Pribadi Pengurus Yayasan Yang juga Ikut Keruban Nah ini Di tempat kita ini Meriah kali ya Karena warga Setempat itu Datang Berdatangan Yang rame Semakin siang Semakin rame Alhamdulillah Apa yang Kita sajikan Buat mereka itu Bisa Menjadi satu Kesyukuran Bagi mereka Nah ini Sahabat-sahabat Kita saksikan Rame ya Meskipun Masjid belum Diresmikan Tapi Alhamdulillah Pada saat Keruban itu Rame Warga setempat Yang datang Untuk menghadiri Jadi sekali lagi Terkait dengan Perkembangan Masjid kita Seperti itu ya Sahabat Bagi teman-teman Yang ingin Ikut berpartisipasi Penyelesaian Jalan Peping Yang kurang lebih 100 meter itu Yuk mari kita Kembali Buka donasi Untuk masjid Tapi murni Untuk masjid Jangan lagi Berimfa Atau bersedekah Ke apologet Habis itu Diceritakan Saya nyumbang Ke apologet ini Apologet itu Tidak usah Kalau tidak Ikhlas Tidak usah Dan Hindari Oknum-oknum Yang kemudian Mengganggu Netizen Yang senantiasa Menjapri Atau apalah Tujuannya Kecuali Murni Silaturahmi Silahkan saja Tapi kalau Untuk kepentingan Pribadi Mending Tidak usah Dihindari saja Daripada Menjadi fitnah Dan seterusnya Kita Fokus Kembali Kepada Penyelesaian Masjid kita Ini ya Utamanya Jalannya Dan PR Kedua itu Terkait dengan Pengoboran Sumurnya Saya sudah Dua bulan ini Minta Ke yayasan Untuk mencari Ahli sumur Yang betul-betul Bisa Mendapatkan air Yang tidak diragukan Lagi gitu Jujur Jujur Saya katakan Ya sahabat Kita sudah Berapa sumur Bor disini Menghampiri Sepuluh Kita Menghampiri Sepuluh Sumur Yang Sampai sekarang Belum ada Yang maksimal Dalam arti kata Jangka panjang Yang kemarin itu Kita temukan Ada Ada yang Miliki air Tapi Lama-lama-lama Itu Mengalir Hanya kurang lebih Sejam Habis itu Mati Airnya kurang Kita menunggu sejam Baru kemudian Airnya Ada Gitu Dan itu Tidak mungkin Terus kita gunakan Nah ini Sahabat Yang pernah saya ceritakan Pondok Pondok Nur Molida Pondok IT Ini siswa-siswa kita Ada kurang lebih 20 orang Semua Yang kita bina Di dalam Tinggal di Asrama Di markas MMCI 24 jam Mereka tinggal Di dalam Hanya Hanya Nyawanya Yang Yang kita Tidak tanggung Jadi Kita bebaskan Begitu Mereka masuk Nanti Ujian persamaan Mereka tinggal Di dalam Hapal Quran Kemudian Belajar Bahasa Arab Belajar Bahasa Inggris Belajar Akhlak Tauhid Dan semua Aspek Yang dibutuhkan Di dalam Dunia Apologet Nah ini Ini markas Kita ya Ini markas MMCI Jadi Seperti yang Saya biasa Sampaikan Kepada Sahabat-sahabat Saya bisa Tampilkan Untuk Pertama kalinya Ini dia Proses belajar Mengajar Non-stop Kecuali Mereka Diizinkan Sekali Sebulan Untuk Pulang ke rumah Nah ini ya Sahabat-sahabat Nah ini Kita tidak Mbutuh Kita tidak Minta Sumbang Sahabat Hanya Masjid Aja Kalau ini Alhamdulillah Dari Patungan-patungan Kami Pengurus Untuk Bisa Kemudian Merealisasikan Bahkan Pembina kami Yang menyanggupi Biaya Biaya Operasional Santri Kita Di Di Markas IT Seperti itu Jadi Teman-teman Kembali lagi Saya Mengajak Mari Kita berlomba-lomba Untuk Memberikan Yang terbaik Terhadap Penyelesaian Masjid kita Dengan Berinfak Bersedekah Ke Bank Tabungan Negara Nomor Rekening 401 30 00 17 173 Atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia Nah ini ya Teman-teman Sekalian Kembali Kita Di Markas itu Lengkap CCTV Ada Wifi Kita Lengkapi Fasilitas Anak-anak Tapi Mereka Kita Tidak Perbolehkan Menggunakan HP Selama Mereka Belajar Kecuali Jam istirahat Untuk Komunikasi Kepada Keluarga Nah ini Makassar Makassar Mualaf Center Indonesia Punya Markas Sekaligus Sebagai Pusat Pembelajaran IT Dan juga Bahasa Arab Bahasa Inggris Serta Hafiz Hafiz Ini 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 Abang Suma Hadir Di Tengah Tengah Warga Yang Sudah Menyaksikan Pemotongan Hewan Kurban Ini IT Pondok IT Kita Anak-anak Kita Belajar Dengan Santai Relax Kita Jamin Mereka Keselamatan Dunianya Kita Jamin Akhiratnya Nanti Ditentukan Oleh Masa Depan Mereka Gimana Mengaplifasikan Kehidupan Sehari-hari Dengan Bekal Ilmu Yang Diberikan Oleh Para Pembina Ustad Yang Ada Di Makassar Malap Center Indonesia Jadi Yayasan Kita Itu Bukan Ece Ya Sahabat Ini Benar-benar Yayasan Yang Luar biasa Dan Bisa Disaksikan Ya Oleh Siapapun Seperti Itu Ini Sedikit Saya Informasikan Bagi Teman-teman Yang Hendak Datang Tanggal 14 Eh 15 Ini Ada Wisanta Pas Depan Masjid Kurang Lebih 100 Meter Ya Depan Masjid Masjid Arianya Kita Nanti Akan Kumpul Disini Kita Akan Nginap Disini Bersama Bersilaturahmi Disini Bersama Wisata Rumah Hobbit Bolangi Inilah Tempat Saya Selalu Setiap Hari Malam Ahad Saya Saya Senantiasa Ada Disini Karena Saya Suka Suasana Alamnya Pada Saat Malam Hari Di bawah Itu Kota Makassar Dan Kota Maros Serta Kota Goa Jadi Ada Tiga Kota Yang Bisa Kita Lihat Dari Puncak Ini Teman-teman Kalau Ingin Kesana Silahkan Wisata Rumah Hobbit Bolangi Diketik Aja Di Maps Itu Akan Sampai Kesana Luar Biasa Tempatnya Saya Suka Tempat Ini Karena Suasananya Nyaman Udaranya Segar Dan Bisa Memberikan Inspirasi Dalam Mentaskan Satu Saran Atau Ide Atau Gagasan Saya Kira Begitu Sahabat Sahabat Sekalian Sekali Lagi Terima Kasih Atas Partisipasinya Selama Ini Dalam Pembangunan Masjid Kita Saya Mengajak Silahkan Hadir Pada Saat Resmian Kita Kumpul Tempat Kita Ngobrol Kita Bahagialah Di Bersilaturah Misalin Kenal Satu Sama Lain Oke Saya Cukupkan